Kata-kata pelatih PSG usai Lionel Messi Ces di permalukan Bayern München Begini pernyataan pelatih Paris Saint-Germain, PSG, Christophe Galtier, usai Lionel Messi Ces tumbang di markas Bayern München. Perjalanan Paris Saint-Germain di Liga Champions 2022-2023 telah berakhir. Kepastian itu didapatkan usai Les Parisien Staglouc dari Bayern München dalam laga leg kedua babak 16 besar. Bertandang ke Allianz Arena, Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023, dini hari WIB, PSG menyerah dengan skor 0-2. Jika menilik statistik pertandingan, Lionel Messi DKK sebenarnya tampil lebih dominan ketimbang tuan rumah dengan memegang penguasaan bola hingga 55%. Namun, PSG tak mampu memanfaatkan keunggulan tersebut. Adapun dua gol Bayern München dibukukan lewat Eric Maxim Chou Pomoting, menit ke-61, dan Sergei Genabry, 89. Usai pertandingan, Christophe Galtier memberikan komentarnya terkait hasil mengecewakan ini. Juru taktik asal Perancis itu mengaku sangat kecewa karena timnya tak bisa berbuat banyak dalam laga tersebut. Dia juga menilai penyebab timnya gagal menumpas Bayern München lantaran banyak pilar yang tidak fit pada lag pertama dan kedua. Bedanya kami dengan Bayern, ketersediaan pemain, kata Galtier seperti dikutip bola sportcom dari Lekwipek, kami memiliki banyak pemain penting yang absen di laga pertama dan kedua, itu tetap kekecewaan besar, semua orang kecewa, saya yang pertama, kami sebenarnya memiliki banyak harapan pada lag kedua ini, ujarnya. Apesnya Lionel Messi, gagal terus ke perempat final Liga Champions sejak tinggalkan Barcelona. Tanpa Barcelona, Lionel Messi tak mampu berjaya di Liga Champions. Bersama PSG, dia gagal lagi masuk perempat final akibat disingkirkan Bayern München. Lionel Messi tak kuasa membantu PSG lolos ke perempat final Liga Champions 2022 per 2023. Klub Tajir asal Perancis gugur setelah dikalahkan Bayern München 0-2 pada lag kedua babak 16 besar di Allianz Arena, Rabu, tanggal 8 Maret 2023. Musnah sudah peluang Lionel Messi mencicipi kembali perempat final Liga Champions, fase yang sudah lama tidak diarasakan selama 3 tahun kebelakang. Sang superstar Argentina mencicipi tahap 8 besar Liga Champions terakhir kalinya bersama Barcelona pada 2019 per 2020. Ironisnya, Messi dan Barca juga didepak klub yang sama, Bayern München, lewat tragedi kekalahan 2-8 yang membekas itu. Setelah menyeberang ke kubu Paris pada 2021, ternyata peruntungan sang mega bintang tidak berubah. Pada musim perdana berbaju Les Parisiennes, Leo Messi cuma sanggup membantu klub sampai babak 16 besar. PSG menjadi korban comeback menyakitkan Real Madrid, yang menebus kekalahan 0-1 di Paris dengan kemenangan 3-1 pada lag kedua. Lionel Messi sendiri tak banyak menolong tim dengan performanya di markas Bayern, sepanjang waktu penuh, cuma satu tembakan tepat sasaran dilepaskan pria 35 tahun itu, sedangkan dua upayanya di blok musuh, ironisnya, sejak mendatangkan Messi, kesialan juga menimpa Paris Saint-Germain di Liga Champions. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.